Gue tersesat di tempat yang diharapin Bro Look at that Bro I wanna take you far away Deep into the country Where we can't be alone I wanna give you all the space Hey, nama gue Rev Setelah 5 tahun menjadi gaming content creator Gue akhirnya menyadari Zona nyaman telah membuat gue lupa Akan keindahan alam di luar sana Meninggalkan game adalah satu hal Yang gak akan pernah gue lakukan Tapi mencari pengalaman berbeda Adalah suatu keharusan Pengalaman yang mungkin hanya bisa gue rasakan Sekali seumur hidup Yaitu berpetualang bebas ke tempat-tempat indah Yang ada di Indonesia Untuk mewujudkan semua itu Gue gak sendirian Gue ditemani oleh Honda HR-V Yang dimana gue juga akan tinggal disana Well, selamat datang di petualangan ini Hari ini kita bakalan road trip Ke kota Solo Alahan panjang yang dimana Itu adalah daerah paling dingin Di Sumatera Pagi ini cukup mendung Dan kita jadinya berangka jam 7 pagi Yang dimana anak-anak baru pada mulai sekolah Mobil-mobil barang baru pada keluar So, bakalan rame banget Perjalanan kita kurang lebih 100 kiloan Dan bakal ditempuh mungkin 4-5 jam Gak perlu buru-buru ya Kita nikmatin Enjoy perjalanannya So Gue berencana 2 hari camping disana Di mobil Dan kita bakal ngambil spotnya itu Yang di pinggir danau Rata-rata suhu disana Adalah 14-15 derjat celsius Sebagai perbandingan ya Padang dan Jakarta itu Suhunya rata-rata 28-33 Jadi ini setengahnya Dan Perlu diingat Kita itu di pinggir danau Dan anginnya itu Bakalan Kencang banget Jadi 14-15 derjat dengan angin segitu Bakalan Berasa jauh lebih dingin Perjalanan ke tempat itu Kita non-tol ya Karena memang tidak ada tol di Sumatera Barat Sampai saat ini Masih pembangunan Tapi bagusnya Dengan melewati jalan-jalan lintas begini Kita bisa ngeliat keindahan alam Yang melimpah banget Di perjalanan selama kita menuju kesana So Gue gak sabar Pengen cuci mata Nah tempat ini Dulu waktu masih kecil Kalo bokap gue lagi nyetir gitu ya Gue selalu beranggapan Kalo jalan ini adalah jalan tol Karena kalo kalian liat Sampai ujung sana Itu jalannya lurus Gak ada beloknya sama sekali Nyampe tuh Ujung banget Dan pemandangannya liat Gokil ya Cuma ada dua sinario Tentang perbensinan di Sumatera Barat ini Kalo gak ngantrinya yang panjang banget Kalo gak bensinnya yang habis Maka dari itu Gue biasanya gak ngebiarin bensin kurang dari setengah Jadi kita bisa milih SPBU Sampai ketemu yang gak ngantri Dan lebih tenang juga saat di perjalanan SPBU SPBU nya kecil Cuman Cakep Kenataannya bagus So Kita bakal lanjutin perjalanan Tadi abis sisi bensin Kita bakal ke kiri Kayaknya bakalan mendung nih Dan ya That's fine Emang banget tuh kayaknya tuh Gak sabar gue pengen Oke Kita udah masuk ke kota Bukit Tinggi Dan sekarang kita menuju ke Daerah Jam Gadang ya Jadi kita disini tinggal kiri sekali Dan kita bakal menemukan Jam Gadang Gue udah lama ngeliat itu Monumen Mari kita liat Sepertinya gue menemukan jalan menuju ke Jam Gadang Cuman gak bisa lewat di depannya banget Ini dia Ini dia Wah saya sudah tidak lama Wah saya sudah tidak lama sekali Saya sudah lama sekali tidak kesini teman-teman sekalian Oh my God Ternyata kalau pagi Dan di weekday begini tuh Sepi ya ternyata ya Hari Jumat sih ini Mungkin sorenya ntar nih rame nih Wah jalanannya asik banget Bukit Tinggi Kayak mendaki menurun Mendaki menurun Jalannya kecil-kecil tapi Bagus gitu Senang tau gue Muter-muter Bukit Tinggi itu senang Jalannya menyenangkan Ya kita terjebak macet beberapa menit Sebelum akhirnya kita melepaskan Bukit Tinggi Ya So kita keluar dari Bukit Tinggi sekarang Ini lebih oke ya Kalau HPnya dipegang aja Dari motionnya lebih natural Dan point of shootnya itu lebih Lebih obvious gitu Enggak meleset-meleset gitu Kalau menurut pendapat kalian gimana Lebih mending mana HPnya ditaruh di stand atau gue pegang Handheld Kita turun bentar gengs Kalian lihat pemandangannya Bendung sih cuman Wah coba lihat deh Oke Oke Kita coba reset ya Jadi kita bisa lenter Total konsumsi bahan bakar Dan berapa kilo kita jalan Had a few kids Bought a new house Promised you heaven But it never did work out Got a new job Moved up town I bought you everything You never question Why Oke Jadi jalan ini adalah satu Alasan terbesar Kenapa tol di Sumatera Barat itu Disegerakan gengs Dalam beberapa tahun aja Kecelakaan di tempat ini tuh Rumahnya banyak banget Karena Ini turunannya bakalan panjang banget Sampai ke ujung Berkilo-kilo Dan Truk-truk besar yang ngebawa muatan berat Biasanya mereka itu Ada aja yang kendala di remnya gitu Pertama jalan kecil Yang kedua jalannya menurun lurus doang Ntar gue bakal liatin Kayaknya masih ada beberapa Bekas-bekas tabrakan ya Kasian banget sebenernya Cuman Ya Tol memang harus disegerakan ya Setidaknya buat truk-truk ini Biar mereka bisa lega jalannya Kasian banget Nanjak susah Nge-rem susah kan Kasian ya Nih Bang kayaknya sampai hari ini Masih disana Sekalian lihat nih Yang blong-blong remnya itu Kasian banget gak sih Bro Keluarganya gimana Gitu kan Hanya karena hal yang seharusnya Bisa gak terjadi gitu kan Andai ada jalan tol nih Semua masalah Beres nih gengs Biasanya kalo ke Padang Gue bela kanan Tapi karena kita sekarang Kealan panjang Solo Kita ke kiri Mungkin kalian familiar Sama Solo Beras Solo ya Beras Padang itu Beras Solo Biasanya yang paling terkenal Sama Bukit Tinggi Kita kiri Nero Road Kita di Padang Panjang Kita di Padang Panjang gengs Ini lepas dari Padang Panjang Menuju ke arah Singkara Landscape-nya bagus Sawah-sawah Gak tau ini air dari mana Cuman kok Loh Akhir gak boleh lewat Gali ya Dipakein itu ya Gue ngerasain vibes Dari jalannya itu asik banget Asli hijau-hijau Gitu kan Jalannya oke Bagus Asik banget vibesnya Hmm Cakep Diperbaduan dengan jalan yang bagus Sesempurna Alhamdulillah Gue sampe capek Gue ngeliatin views Bagus semua Yang mana mau gue ambil Bagus semua Wow 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 Sumpah gue sok ngeliat Konsumsi bahan bakar Ini mobil Karena jalannya tadi menurun ya 27 km per liter Ngalain mobil hybrid Karena kita dari tadi Menurun ya gengs Jadi Cuman Ini tertinggi sih Yang pernah tercatat Di mobil ini kayak 27 km per liter Dalam 30 kilo Tapi ntar pas udah Mendaki lagi Dia bakalan normal Mungkin di sekitar 14-15 Ya kita mampir dulu Ngeliat denger singkara Walaupun Cuacanya yang lagi Nggak mendukung Nggak begitu bagus Cuman Berjalan di danau singkara Itu selalu menyenangkan Gengs Neliko Ini adalah danau terbesar Di Sumatera ya Sumatera Barat Maksudnya Kalau di Medan Kita punya danau Toba Di Sumatera Barat Danau singkara Gengs Terbesar Jalannya juga bagus Jadi menyenangkan banget Vibesnya Kalian bisa ngerasain Vibesnya Hening Ada bentuman air Ini perfect Jadi kayaknya jalan di pinggir-pinggir ini tuh Nggak kuat Karena gue liat beberapa Ada yang keropos gitu Dan beberapa kali kejadian Di danau singkara ini Jalannya jatuh ke bawah Jadi kayak jatuh ke danau gitu Ini contohnya salah satunya Gue nggak tau rumah siapa Dalam sana Tapi itu yang di bawah Udah hancur-hancur Beberapa kali kejadian juga Pinggiran ini tuh hancur Jatuh ke danau gitu Sebenernya agak riski juga Disini Berangkat Ada pekerjaan bahu jalan Coba kita liat ya Apakah dugaan gue bener Seperti yang gue katakan tadi Runtuh Bener bu kan Yang gue bilang Runtuh lagi kan Jadi memang rawan gitu Di ujung-ujung edge-nya itu Memang sering Jatuh gitu Jalannya Ya kita udah nyampe di Kota Solo Dan mungkin sekitar 2 jaman lagi Kita nyampe di alan panjang Gue menikmati banget Perjalanan ini Mungkin nggak semuanya gue record ya Jadi yang jadi consideration gue juga Nggak storage ya Karena ngerekamnya ini 4K 60fps Makan storage-nya banyak banget Satu menit tuh kayaknya setengah giga Terpantau bensin kita Baru turun satu kotak Kita jalan 65 kilo Dari bagi tinggi tadi Dan average consumption-nya 22,1 Ya jalan macet Dan truk-truk ini kan Pelan ya Kalau mendaki ya Mereka menghancurkan konsumsi Bawan bakar kita Langsung turun jadi 18,6 Karena kecepatannya Cuma 10 km per jam ya Karena padat banget Itulah dia Jalan lintas Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jalan lintas tuh ngebikin capek, tapi gak ngebosanin Kayak selalu ada yang bisa lo lakuin gitu Misalnya kalau kita di jalan tol gitu ya Kayak dapetin 100, 120, normally gampang banget lah Lo gak perlu butuh effort apa-apa, tinggal ligas doang Kalau di jalan lintas tuh banyak tantangannya gengs Tapi hal itu juga yang ngebikin banyak supir-supir tuh jadi gak ngantuk Kayak ada challenge terus, ada sesuatu yang bisa dilihat Pemandangan dan segala macem ya Cuman dibayarnya dengan capek Kayak kita ngeliat sefokus itu dari sekian banyak objek itu bikin capek gitu Kalau itu kan kita cenderung lebih pasif ya Gak capek kan, sampainya juga cepat gitu Itulah plus minusnya Kita kembali menemukan kawasan hijau-hijau geng Sampai ke depannya ntar bakalan hijau terus Aduh sampahnya banyak banget Kayak everywhere gue kemana pun Kayak banyak bang sampah orang pada kenapa ya Dan ini mungkin sekitar 30 kiloan lagi mungkin Kita udah nyampe di lokasi tempat campsite kita Gue sebenernya masih belum tau ya Lokasi exactly apakah gue bakal milih Campsite yang udah gue tandain ini Karena gue baru liat di foto doang Gue belum pernah kesana realnya kayak gimana So mari kita liat nanti Kalau misalnya emang tidak cocok Kita bakal mencari campsite lainnya gengs Ujur aja maaf banget gue gak pengen makan Gue cuma mau ngambil viewsnya doang Apakah ini tempat yang kita tujuh? Dan ini gak begitu besar cuman Terlihat menarik ya Coba kita dekatin lagi Gue gak liat ada campsite ya Oh my loss Ini offroad terparah kayaknya yang pernah HRV ini lewatin geng I don't think so Bisa mungkin lewat kiri dikit Kalau di tengah-tengah ini gak bakal mungkin larus Kita coba liat sedikit geng Serius nih gue gak pengen stuck geng Kalau stuck disini Ini siapa yang mau ngetahui Gak usah coba deh Gak usah ide-idean ya Itu terlalu berat offroadnya Karena setelah dari yang gue liatin tadi Di depannya ada lagi yang lebih parah Jadi ini bukan ide-idea Ini kita bakal ngambil jalur berbeda Kalau memang ini satu-satunya jalan ke kiri nih Udah gak ada lagi Wah gokil jalannya bro Wah jalannya gokil Gue tersesat di tempat yang diharapkan Jadi begini rasanya Tersesat di tempat yang diharapkan With views Cukup banget Oke Coba kita tanya ke bapak ini Tadi lama selesetengah Tadi lama selesetengah Iya cuma ada yang gak yakin tadi kan Bro Look at that Bro Oh no Menjaganya curang banget lagi Kita pake S1 manual Biar ada Dibantuin sama gigi dikit Wah Ini medreamy banget ini filmnya Ini medreamy banget ini filmnya Jadi gue ngobrol tadi sama bapak-bapak yang punya ladang disana Sama ada juga abang yang katanya pengurus dari Danau Talang ini Dia bilang mobil bisa masuk kok Tapi kadang emang kalau becek itu emang agak susah Cuman bisa katanya Dia meyakinkan bisa Nah cuma Gue ngambil resiko Buat hal itu tuh Gue gak pengen ngerusak planning ya Gue pengen camping Jangan sampe stuck ntar Dan Jadi ngerepotin banyak orang Orang gak bisa lewat juga Gue mikirnya kesana sih Nah ini Danau Talang Kalau misalnya kita lihat dari atas Kita tuh tadi di bawah itu Gue berpikir ada jalan lain Ternyata jalannya Ada Cuman jauh lebih buruk daripada jalanan yang ini Gengs Gue punya ide berlian Daripada musingin mikirin tempat campsite Mending kita Nyari fondasi dulu ya Makan dulu Capek juga mikir Yes Gue udah makan Kalian lihat perbedaannya Saatnya kita mencari campsite yang baru Gengs Gue udah nandain 3 tempat Ngeri kita lihat Nah Camping dalam dah Tampaknya tempatnya itu Bersebelahan dengan Pemukiman warga Gengs Tapi coba kita lihat ya Dapet gak nih feelnya Kalau gak dapet feelnya kita cari tempat baru Banyak orang mancing Kenapa gue ngeliat disini tuh Kayak keramean gitu Apakah disini Kita bisa mendapatkan Views yang kita mau Gue pengen liat dalamnya dulu sih Wah Gue seneng banget Dapet tempat geng Kita masukin mobil dulu Wah ini sih oke Ini sih oke ya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini tempat So fine Gue seneng dia ngebangunnya itu Tanpa ngerusak Alamnya ini Kayak ditambahin Itu kayak Cocok gitu Kayak misalnya Beberapa penginapannya itu Gak dibikin menjulur Sampai ke danau-danau nya Mereka lebih prefer Pakai tenda ini Jadi Nature nya tuh Masih terjaga banget jadinya Ya campsite baru gitu Gue sendirian doang disini Sedangkan Orang yang camping Pake tenda Ada di ujung sana So gak masalah Gue emang Gak pengen rame-rame ya Jadi bisa lalu arsah Pengen gak bikin video Kita setup dulu Seperlengkapan kita Matras Dan Gue udah beli sleeping bag Membuat persiapan tempur Malam ini Di bawahnya Ada gue kasih Karet lagi Biar lebih nyaman First way first Sampah kita Ada banyak banget Untuk-bentuk rokok Ini adalah kunci Tempat bisa menjadi bagus Karena tempat biasa aja Kalau tidak ada barang begitu Bisa jadi bagus I wanna take you far away Deep into the country Where we can't be alone And I wanna give you all the space So you can write on your side of the soul So ini adalah campsite keempat Yang kita kunjungin Campsite pertama Jalannya terlalu Berat Dan Si Luna ini 4x2 Sedangkan ini Dibutuhkan 4x4 Jadi Kita cancel Tempat kedua Masih di danau yang sama Danau Talang Cuman Gue gak ngerasa Gue gak dapet feelnya disana Entah kenapa Di tempat ketiga tadi Udah bayar masuk Udah oke buat camping Cuman terlalu banyak konstruksi Dan Terlalu crowded Dan itu bukan tempat Yang lagi gue cari saat ini Dan Inilah tempat keempat Gue sama sekali gak nyesal Dengan alamnya Dengan posisi Spotnya Wah ini kayak Comfy banget Gue senang banget Demi apa ini Gue tidur enak nih gue malam ini Semoga aja Bentar lagi bakalan dingin banget Ini sekarang udah jam 5 gengs Sebelum udara semakin dingin Ada baiknya kita ngerubah mobil dulu Kemudian nyaman Eh Cuman butuh beberapa menit Buat menyulap tempat ini Menjadi Completely privacy Tapi Ini ada fungsinya gengs Karena dia aluminium foil Jadi dia bisa menahan Suhu yang mau masuk Dibalikin lagi keluar Kalau hari lagi panas Panasnya dibalikin keluar Kalau hari lagi dingin Dingin juga dibalikin keluar Suasana hujan di dalam mobil Selalu menyenangkan Ada sesuatu semacam Terapis gitu Entahlah Tapi gue yakin Banyak orang yang merasakan Hal yang sama Oke airnya tiba-tiba berombak Udah gak tenang lagi One Two Three Lu kan Anak lu Pasnya gaya-gayaan Mulut ikam Tau gue Bandelan Ini anak Gila Maghrib Jangan Manjat-manjat Gue ganti hoodie Dinginnya udah gak bercanda Ini Sekarang Mulai ngantuk Capek Cuman kita story time Dulu Kita mulai dari Aluminium foil ini Gue sempat bilang Kalau gue butuh Privacy lebih That's why gue beli Aluminium foil ini Jadi ini gue Cut Gue cutting sendiri Gue pastiin sendiri Bentuknya kayak gini Sekarang Jadi privacy Terjaga banget Sama halnya Dengan yang depan juga Kecuali yang windshield Itu gue beli jadi Langsung Yang universal Kalau yang samping-samping Ini semuanya gue bikin Biar fit Nama jendelanya Si Honda HR-V ini Nah ini Gue kasih double tip Biar bisa ditekuk ya Kalau kacanya kebuka dikit ya Oke Dan juga lampu Tadi ya gitu Cuma ngandalin lampu ini Dan ini lampunya Gak begitu terang Iya sama sekali gak terang Sini bisa dibilang Karena Ini kipas ya Lampu cuma bantuan doang Jadi gue beli lampu ini Gak mahal nih Harganya gak nyampe 100 Dan gue juga Ngebeli Center Karena Kadang kita butuh keluar Ngapain gitu Toilet atau apa Center ini butuh banget Dan ini terang Ya Dan yang terpenting Gue belajar Dari Kecerobohan Camping Camping terakhir Yang gue pelajari Adalah Jangan Sepelekan Selimut Jadi Gue beli Sleeping bag Selain itu Gue juga ada Ngebeli talang air Cuman sayangnya Hari ini Gue penasaran Sunrise Kayak gimana Disini ya Kebangun Tiba-tiba hujan Gue harus nutup jendela Tiba-tiba hujan Dibeli Sejak dari Bukit Tinggi Kemarin Dan makan Gue baru menyadari Ternyata ada tempat Charge disini Ya Ini apa nih Oh Binatang Di charge disini Jadi Serangga Dan nyamuk Itu kan Ecrack Kalau ada Lampu ya Nah Lihat Ada beberapa Di dalam mobil Kayaknya Gue harus Mempertimbangkan Vakum Kalo gak Vakum Rakyat nyamuk Yang kecil Oke Oh Tangan lupa disadari Udah terang Ih Serius Oh We made it Oh Udah terang Oh Nice Nice Selamat pagi Teman-teman semua Gue udah bangun Dari jam setengah Tiga pagi Tadi Karena kedinginan Walaupun Gue udah sleeping bag Gue udah Segala macem Ternyata Satu Baju dingin aja Gak cukup Gue pake hoodie lagi Gue tambahin ini Yang di kepala Gue gak tau apa namanya Bikin warung tangan Segala macem Sekarang yang lagi ada Di pikiran gue adalah Gimana cara Ngebikin kopi Gue gak ngebawa kompor Gue juga gak ngebawa Panci Tapi gue ngebawa Coffee maker Gue udah liat Kesekitar tadi Masih belum ada Warung yang buka Jadi Kita bakal tunggu mereka buka Kita beli air mendidihnya Air panasnya Dan kita bikin kopi Sampai jumpa 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 selamat menikmati simple itu dan surprise di belakang ini terlihat seperti normal seperti sebelumnya tidak terjadi apa-apa padahal kita sudah tiduran segala macam di sini di belakang juga rapi-rapi saja tidak terlihat adanya camper-camper di sini it's magic kita beli air panas sama kakak itu untuknya kakaknya baik mau dibeli airnya doang kalau itu sih baik kalau itu sih baik kita nggak jadi makan di luar kita makan nasi goreng dibuatin sama menin jadi terlihat menarik sekali ini adalah camping terjauh yang pernah gue lakukan di mobil berjarak ratusan kilo dari rumah tapi sejauh ini ini adalah camping terbaik tidur gue quality tempatnya juga indah tapi bagaimanapun kita harus pindah kita harus mencari suasana berbeda untuk camping berikutnya semoga teman-teman semua juga ikut menikmati suasana camping ini karena kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye kemudian quite an hour